Udah belum, Kak? Di Youtube belum ada? Udah Oke, baik Oke, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Halo semuanya Salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Selamat malam semuanya Untuk teman-teman yang sekarang menyaksikan di Youtube Boleh komen dulu di live chat kita Asal teman-teman semuanya Kemudian sebut selamat malam dan absen untuk daerah teman-teman semua ya Mungkin dari sini kita akan membahas mengenai webinar kita kali ini Bernama Sabar, yaitu Study Abort Webinar Dengan tema Goes to Kyuzio University, Fukuoka, Jepang Nah, untuk materi kali ini Datang langsung dari Putra Bangsa yang sekarang sedang di Jepang Untuk melanjutkan pendidikannya bersama Kak Diva Gimana? Halo Kak Diva? Ya, halo semuanya Halo Kak Diva Oke Untuk di webinar kali ini kita akan membahas mengenai Studio Board di Jepang Dan untuk teman-teman mungkin dari selama penyampaian materi nanti Ada pertanyaan Mungkin teman-teman bisa cantumkan di live chat dengan format Nama, kemudian asal instansi, kemudian pertanyaan yang akan diajukan Oke, saya ulangi-langi dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan Oke, sedikit mungkin sebelum saya mulai Saya akan membacakan sedikit biografi atau latar belakang dari pemateri kita pada hari ini Pemateri kita kali ini bernama Kak Diva Altaf Beliau merupakan orang yang aktif di bidang pendidikan maupun di organisasi Dengan bukti, pada tingkat SMP, beliau merupakan ketua umum OSIS SMP pada SMP Negeri 75 Jakarta Barat Periode 2015-2016 Kemudian pada tingkat SMA, beliau pernah menjadi ketua umum OSIS SMA SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin, periode 2018 dan 2019 Kemudian perwakilan DKI Jakarta untuk Kawakap Pemimpinan Pelajar Nasional tahun 2019 Kemudian beliau juga pernah mewakili Indonesia untuk Sakura Science Student Exchange Program Tokyo tahun 2020 Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita sambut aja untuk Kak Diva Untuk bisa memberikan sedikit ilmu atau sharing session mengenai studi award ke Jepang Mungkin kepada Kak Diva, saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, nama aku Diva Altafratama Panggil aja Diva Dan sekarang aku tinggal di Fukuoka di Jepang Aku kuliah di Kyushu University Dan mungkin aku bisa share screen ya, Rizky? Udah, coba bisa share screen ya? Oke, siap-siap Oke, kelihatan ya teman-teman semuanya? Sudah, sudah kelihatan Oke, ya jadi Jadi sekarang aku lagi keluar dari luar negeri dan jurusan aku Kuliah aku namanya Kyushu Degaku Kyushu University, itu di Kyushu Dan Ini main kampusnya Itu kampus Dan posisi Fukuoka itu ada di bagian selatan Jepang Itu di Pulau Kyushu Paling jauh ya Dari ya orang-orang biasa tahu Jepang itu di Tokyo atau di Osaka, Nagoya Kyoto atau dimanapun itu Dan Ini sekilas sedikit tentang kampusnya Dan aku sekarang ada di program IUPE Itu International Undergraduate Program in English Dan mereka offer 5 5, eh 6 ya 6 ya different courses Oleh dari Engineering, ada Electrical Engineering and Computer Science Ada Chemistry, ada Civil Dan ada Mechanical and Aerospace Engineering Untuk Agrikultur sendiri Di situ ada Biosource and Bio Environment Kalau aku sendiri, aku ada di School of Interdisciplinary Science and Innovation Dan admissionnya di sini untuk International Program Juga cukup lumayan ketat Kayak misalnya untuk Mechanical Aerospace Engineering Itu kayak Angkatan aku cuma ada 5 orang Dari Applied Chemistry cuma ada 3 orang Civil ada 4 orang Jadi Tapi jurusan aku paling banyak orang ya Dan paling banyak itu 9 orang Lanjut ya Sedikit tentang kampus aku Sedikit tentang jurusan aku Ada beberapa fakta tentang Kyushu University Karena mungkin gak banyak orang Tahu tentang Kyushu University Jadi meskipun Kyushu University itu Salah satu dari Imperial University Jepang Yaitu salah satu dari kampus tertua yang ada di Jepang Dan salah satu top 10 juga Dari Kyushu World Ranking Tapi banyak orang tahu tentang Kyushu University Jadi Kyushu University itu mungkin terkenal dengan banyaknya representatif international student ya Mulai dari Ya paling banyak Dari Europe Dari Afrika Dari Europe Asia Dan Dan disini aku gak bohong Aku banyak banget sering ketemu sama Apa termnya? Gaijin Gaijin tuh foreigner ya Kita sebutnya Gaijin Dan Dan Perbandingannya tuh 30% International student ratio Jadi kemanapun aku jalan Pasti aku Pasti aku ketemu sama International student Terutama Mahasiswa Indonesia Maupun Master atau Undergraduate Disini tuh kita banyak Banyak Jadi aku masih ada Masih banyak koneksi dengan orang-orang dari Indonesia Entah itu bisa Apa? Masak-masakan Indonesia Atau ada Acara ngumpul-ngumpul Kihiatan budaya Indonesia Dan lain-lain Dan Ini Total Undergraduate student Dan ratio Male-female ya Bisa kalian lihat Untuk jurusan School of Interdisciplinary Science Innovation Yaitu jurusan aku Disini ya Hampir yang paling sedikit lah Karena jurusan aku itu Jurusan baru Dibuatnya itu tahun 2018 Dan aku masih angkatan ketiga Dan sekarang aku masih Tahun pertama Aku masih mahasiswa tahun pertama Aku tinggal di Jepang Belum sampai satu tahun Aku sampai Aku datang kesini bulan Desember 2020 Ya karantina Dan sebagainya Dan Ya sedikit lagi Sudah Nyaman lah Sudah nyaman di Jepang Ini Nain-nain Nanti aku akan Jelasin Lebih lanjut tentang School of Interdisciplinary Science and Innovation Karena jurusan ini unik banget Karena aku Enggak Enggak nemu jurusan Interdisciplinary Science and Innovation Di Indonesia Nah sekilas tentang jurusan aku Kita itu bener-bener Interdisciplinary Science Jadi kalian bisa milih Satu dari Empat Atau Menggambungkan Disiplin dari Empat Bicang yang ada Entah kayak Humans and Life Which contains like Mungkin hal tentang Biology Neuroscience Psychology Atau People and Society Mostly tentang Course-Course Communication Antropologi Mungkin juga Sejarah Dan juga ada States and Regions Ini mostly orang-orang Political Science Yang emang punya Interest Buat So Jadi Yang Majernya Seperti International Relations Atau mungkin juga Bisa Economics Dan Ada yang paling Yang sangat Science juga Ada Earth and Environment Entah itu bisa Geo Atau Planetary Science Bio Jadi Berbagai macam Dan Aku tahun pertama Masih Belajar Fundamental Subjects Dari semuanya ini Nah ini Salah satu Ini contoh-contoh Ini silabusnya ya Untuk Area Advanced Course Jurusan aku Dan Sengit aku Ini tahun ketiga Ini tahun ketiga Dan ini udah mulai Advanced Dan Dan emang Gak milih satu Kalian bisa milih Manapun yang kalian Emang Pengen jadiin Untuk Riset kalian Nanti pas kalian Udah mau lulus Atau Kalau di jurusan aku Dibilangnya Degree Project Dan di tahun kedua Kita juga belajar ini Tapi masih Masih Basic Subjectsnya Buat Belajar-belajar Area Advanced Course Benar-belajar ini Benar-belajar ini Ya aku Ya dulu ada Disis lah Kayak Mau kuliah apa Jurusan apa Dan ada jurusan Kayak gini Yang benar-benar Aku suka belajar Apapun yang aku mau Apapun yang aku suka Dan kejar Vision aku Jadi ini sangat Sangat baru Dan sangat inovatif Buat aku Dan ini sedikit Tentang Required Documentsnya Mungkin Standar ya Untuk segala Universitas Jepang Mau kalian Daftar langsung Beasiswanya Mau kalian Daftar Pandur Beasiswa juga Pasti ini yang kalian butuhkan Pasti ada Application form dari Uni nya Selain download dari Websitenya Terus ada Payment Resip Kayak Admission fee nya Mungkin sekitar Sekitar Biasanya sekitar 7.000 Yen Sekitar 1 juta berapa Terus ada Passport Ada transcript Rapot Nanti kalian bisa Ketua usaha Sekolah kalian Dan bilang Mau dikonversi Rapot Jadi Rapot Internasional Dan ada Expected Certificate Of Graduation Terus juga Pasti Meski Mereka Kalian Jepang Pasti kalian Terlalu Dibutuhin Buat EPT Atau English Proficiency Test Aku Kemarin sih Pakai IELTS Tapi Mungkin Kebanyakan Orang Pakai Tufels Dan ada Standardized Test Nah Enaknya Dari Standardized Test Ini Kalau Emang Kalian Gak Diberikan Dari Sekolah Kalian Sekolah Kalian Bukan International School Atau Private School Yang Memberikan Standardized Test Emang Buat Internasional Kalian Bisa Bila Itu Dengan Mandiri Juga Gitu Gak Banyak Cuma Mungkin Belajarnya Untuk Standardized Test Yang Paling Berat Sama Nulis SI Dan Interview Ya Itu Kayaknya Sekilas Tentang Tentang Jurusan Aku Dan Aku Dan QC University Langsung Ke Pertanyaan Kenapa Aku Milih Luar Kenapa Luar Negeri Atau Mungkin Lebih Tepatnya Meta Jepang Gitu Saya Kalau Luar Negeri Kan Sangat Banyak Orang Luar Negeri Tapi Kenapa Aku Pilih Jepang Sama Dari Sekolah Aku Aku Dari Dulu Emang Pengen Kuliah Keluar Negeri Terutama Ke Jepang Mungkin Secara Subconsciousness Aku Secara Subconscious Aku Dari Kecil Emang Amaze Dengan Kulture Dan Apapun Yang Mereka Present Lewat TV Kita Waktu Kecil Entah Itu Anime Anime Kita Tonton Di TV Entah Itu Produk-produk Mereka Ya Pokoknya Segala Tentang Jepang Tapi Secara Conscious Aku Sadar Bahwa Aku Tahu Kalau Aku Bisa Berani Explore Bisa Luasin Luasan Aku Bisa Bahasanya Apa Internasional Punya Network Teman-teman Internasional Dan Emang Ketemu Sama Orang Yang Sudurnya Benar-benar Beda Punya Mindset Yang Benar-benar Beda Dan Segala hal itu Pilihan Kuliah Keluar Dimana Tapi Kalau Aku Personal Itu Jepang Tapi SMA Aku Sampai Di Titik Dimana Yang Aku Pelajarin SMA Aku Itu Kan SMA MHT Dan Itu Kita Benar-benar Fokus Sain Tech Mat Fis Kim Bio Dari Kelas 10 11 12 Tapi Waktu Kelas 12 Aku Punya Minat Untuk Linjur Jadi Aku Belajar Sendiri Waktu Geo Sosiologi Ekon Sama Sejarah Dan Ternyata Aku Suka Aku Suka Belajaran Tengah Ini Aku Suka Suka Belajar Bahasa Terutama Belajar Bahasa Jepang Jadi Sumpah Di Titik Apa Yang Benar Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Aku Sukain Sekarang Dan Jurusan Yang Semacam Interdisiplin Sains Mungkin Di Indonesia Mungkin Riset Aku Kurang Atau Gimana Waktu Itu Aku Belum Bisa Menemukan Belum Bisa Kayak Oh Ini Cocok Ini Buat Buat Yang Buat Orang Seperti Aku Nah Jadi Ada Buat Waktu Itu Yang Aku Tertarik Dan Julusannya Sejenis Gitu Pertama Itu Di Kyoto University Itu Integrated Human Science Dan Satu Lagi Di Kyushu Dan Mungkin Satu Lagi Ada Di Keo Tapi Aku Kurang Banyak Info Tapi Sama Itu Tentang Interdisciplinary Science Innovation Juga Jadi Mungkin Itu Kenapa Keluar Negeri Karena Bukan Mainly Karena Aku Memang Kayak Oh Harus Jepang Wah Harus Keluar Negeri Gitu Karena Dari Orang Tua Aku Sini Aku Dibebasin Mau Gimana Gimana Mereka Setuju Jadi Bukan Cuma Karena Itu Tapi Juga Karena Syu Interest Aku 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 Passionate Belajar Apapun Belajar Entah Itu IPA Atau IPS Kalau Misalnya Aku Bisa Abaya Sesuatu Dan Emang Nyebreak Baru Entah Itu Solve Social Issues Atau Atau Emang Specific Interest Tapi Mungkin Kebebasan Belajar Yang Aku Cari Dan Jurusan Ini Sangat Jadi Mungkin Alasan Keluar Negerinya Sangat Besar Di Aspek Jurusan Gitu Sih Kalau Kenapa Keluar Negeri Manfaat Kuliar Di Luar Negeri Kuliar Di Luar Negeri Manfaat Kuliar Di Jepang Kayaknya Setelah Hampir Satu Tahun Aku Belajar Di Jepang Kayaknya Masih Jauh Masih Empat Bulan Setelah Satu Tahun Aku Belajar Di Jepang Banyak Juga Aku Nasen Langsung Banyak Juga Yang Lebih Ekspektasi Banyak Yang Kurang Ekspektasi Setelah Dapat Manfaat Yang Kalian Bisa Dapat Kuliah Di Indonesia Disini Aku Yang Aku Sangat Rasakan Itu Adalah Culture Exchange Sama Teman-teman Aku Dan Itu Sangat Seru Karena Dari Diri Aku Suka Banget Melakukan Culture Exchange Sama Teman-teman Dan Aku Suka Belajar Kultur Yang Beda-beda Karena Mereka Beda-beda Mindset Mereka Beda-beda Gimana Mereka Punya Mindset Buat Kuliah Dulu Negeri Dan Punya Semangat Buat Bangun Negara Mereka Nanti Kalau Mereka Udah Balik Atau Apa Yang Mereka Mau Import Tentang Jepang Atau Negara Mereka Sendiri Terus Kita Juga Saling Identifikasi Masalah Negeri Masing-masing Dan Sosial Isis Negeri Masing-masing Itu Banyak Manfaat Yang Banyak Maksudnya Aku Dapet Yang Aku Percaya Aku Kalau Ada Di Indonesia Aku Nggak Akan Dapet Kalau Spesifik Jepang Si Kalau Masih Tentang Kulia Di luar negeri Mungkin Soft Skill Survival Skill Mungkin Tinggal Di Negeri Orang Yang Kira-kira 6000 Kilometer Dari rumah Butuh Keberanian Dan Memang Setujuan Dari Dari Keluarga Kita Juga Dan Aku Kalau Aku Persona Sendiri Aku Sampai Sekarang Belum ada Belum Berser Gitu Kayak Homestik Atau Gimana Karena Mungkin Di Semana Mhati Di Kuliah Sekolah Di Sekolah Asrama Kuliah SMA Itu Sangat Memberikan Banyak Pelajaran Untuk Tinggal Sendirian Yaitu Mengurusin Akademika Tentang Hidupan Aku Sendiri Dan Di Manfaat Lain Juga Disini Aku Dengan Pengen Gimana Cara Kerja Pelia Disini Juga Dan Profesor Internasional Lain Menarik Juga Mungkin Manfaatnya Kalau Buat Aku Sendiri Lagi Kekal Dalam Belajar Aku Sudah Mention Jurusan Aku Jurusan Aku Besar Soalnya Kalau Aku Lihat Teman Aku Di Jurusan Lain Itu Kan Mereka Bayangin Aja Ada Tujuannya Dan Jalannya Sudah Disediakan Dan Kalian Jalanin Aja Tapi Di Jurusan Aku Kita Benar Bukan Knowledge Based Aku Jurusan Itu Benar Benar Issue Based Jadi Untuk Lulus Dari Sini Harus Ada Social Issue Yang Emang Kita Bakal Address Dan Kita Harus Address Social Issue Itu Dengan Multiple Point Of Views Dan Itu Sangat Menarik Buat Aku Karena Mungkin Di zaman Sekarang Orang Yang Memiliki Point Of Views Yang Dinamis Yang Punya Banyak Solusi Dari Berbagai Macam Fields Itu Lebih Lebih Gimana Lebih 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 Dan Aku Sangat Menukai Dan Manfaatnya Apalagi Kalau Jepang Specifically Aku Senang Baat Aku Bisa Ngobrolin Hal-hal Tentang Jepang Entah Itu Anime Ataupun Hal-hal Yang aku Encounter Di Indonesia Langsung Sama 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 Orang Jepang Ada Authentic Dari Orang Jepang Tapi Mungkin Manfaat Waling Besar Datang Dari Ada Rasa Pengen Kuliah Dimana Dan Sekarang Aku Sedang Menikmati Prosesnya Karena Kan Aku Suka IPA Suka IPS Juga Dan Jujusan Aku Benar-benar Belajar Semuanya Juga Kan Aku Udah Kasih Kembaran Besarnya Misalnya Ada KH Kelas Aku Yang Belajar Political Science Dia Mau Bikin Political Party Di Guatemala Ada Juga Tentang General Economics Ada Forest Reservation Ada Tentang General Equality Di Jepang Ada Nuclear Physics Dan Mereka Semua Diakomodasi Sama Profesor Yang Yang Dari Fakultas Aku Yang Emang Feelsnya Virus Juga Banyak Juga Dan Aku Sangat Sangat Senang Bisa Bisa Mencoba Banyak Banyak Jauh Yang Bisa Aku Expon Meskipun Aku masih Kalian Pertama Tapi Melihat Kelas Aku Sangat Inspirasi Laksana Mereka Dan Selanjutnya Apa Lagi Tadi Udah Kenapa Aku Lihat Bernegeri Terus Ada Manfaat Kuliah Bernegeri Nah Ada Kesulitan Kesulitan Yang Aku Malami Waktu Aku Kuliah Di Jual Negeri Kalau Jepang Pasti Jelas Bahasa Karena Sebelum Aku Sebelum Aku Ke Jepang Aku Tuh 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 Sama Sama Sekali Karena Karena Di International Undergraduate Program In English Juga Takeover Kelas Dalam Bahasa Inggris Dan Guru Aku Dan Teman-teman Aku Juga Hasil Kebanyakan Sama Orang International Students Tapi Makin Lama Kelasnya Itu Makin Lama Pakai Bahasa Jepang Dan Bahasa Inggris Dan Lama-lama Bahasa Jepang Doang Terutama Aku Cari teman Orang Jepang Disini Aku Ingin Banget Dan Kadang Kalau Misalnya Ada orang Ngomong Sama Aku Enggerti Mereka Ngomong Bahasa Jepang Dan Apalagi Ngelusin Dokumen Dokumen Gitu Kalau Sendirian Susah Banget Susah Banget Kalau Misalnya Kalian Ganti Belajar Bahasa Jepang Jadi Saran Aku Kalau Emang Kalian Pengen Kuluh Di Jepang Sangat Sangat Baik Untuk Belajar Bahasa Jepang Sebelum Kuliah Di Jepang Gimanapun Itu Belajar Bahasa Dan Kudua Mungkin Pasti Ada ya Culture Shock Kayak Kebedaan Gimana Mereka Point of Mereka Tentang Kelas Tentang Tentang Kuliah Tentang Apa ya Club Biasa Club Beda 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 Karena Mungkin Salah Satu Yang Aku Kayak Baga Itu Tentang Bukatsu Tentang Club Kalau Misalnya Disini Mereka Tuh Bisa Benar Benar Maintain Antara Bukatsu Sama Kelas Kalau Mereka Bukatsu Mereka Benar Benar Sangat Intense Sangat Sangat Respectful Sangat Sangat Serius Sama Klub Mereka Entah Itu Cuma Misalnya Tenis Atau Klub Apapun Itu Karena Di dalam Etus Kerja Mereka Di CV Mereka Nanti Itu Juga Dilihat Seberapa Lohan Mereka Ada Di Dalam Sebagai Organisasi Dan Itu Halbar Bukatsu Makanya Ada Temen Aku Yang Dia Orang Jepang Dia Klub Setiap Sekolah Dari Jam 5 Sampai Jam Sembilan Malem Atau Misalnya Dari Siang Sampai Malem Dan Itu Ternyata Buat Mereka Satu Banyak Kulture Shock Kayak Paling Simple Orang Indonesia Jalannya Lambat Lambat Dan Disini Mereka Semua Jalan Cepat Dan Mereka Benar-benar Saat Menghargai Waktu Dan Terutama Kalau Urusan Tepat Waktu Misalnya Bis Sampai Menit Lata Itu Tidak Karena Sangat Berbeda Dalam Aku Di Indonesia Terus Kesulitan Juga Karena Aku SMA Juga Banyak Waktu Sama Keluarga Karena Aku Tinggal Di Building School Terus Covid Kan Terus Kita Kurantin Di Rumah Akhirnya Punya Banyak Waktu Sama Keluarga Tapi Akhirnya Aku Ke Jepang Aku Suit Jauh Dari Keluarga Teman-teman Jauh dari Sahabat-sahabat Jauh dari Teman-teman Yang Biasa Kerja Bareng Belajar Bareng Apinya Project Bareng Itu Banyak Kesulitan Tapi Mungkin Kalau Uang Karena Misalnya Aku Dapat Scholarship Juga Dari Kisoo University Mungkin Kurang Aku Kurang Begitu Ngerasain Sulitannya Tapi Selain dari Kesulitan Itu Tentang Keuntungan Kuluh di Jepang Juga Ada Nah Jepang Itu Enaknya Kita bisa Arubaito Part time Dan Menurut aku Itu Masih Sangat-sangat Menguntungkan Dan UMR Pegaji Minumnya Di tiap Kota Beda-beda Dan Fukuoka Cukup Gingga Aku Pernah Kerja Di Supermarket Masak Goreng Tempura Bento Bento Dan Itu Cukup Sangat Membantu Aku Untuk Kehidupan Sari Hari Aku Buat Bayar Rent Serama Buat Bayar Semesteran Dan Buat Ya Bayar Listrik Dan Sebagaimana Kebutuhan Aku Dan Aruba Itu Disini Tadi Aku Dibilang Itu Sudah Sangat Meng-cover Berarti Gajinya Menjanjikan Tapi Tapi Aku Sudah Berhenti Gajinya Supermarket Sekarang Aku Part Time Jadi VR Team Aku Public Relations Team Di Jurusan Aku Di International Science And Innovation Dan Itu Juga Hitungannya Part Time Terus Keuntungan Lagi Juga Aku Karena Budaya Kayaknya Aku Suka Banget Aku Suka Banget Presiden Presiden Culture Indonesia Oh Ini Batik Ini Terkenal Banget Jepang Kalian Juga Sering Lihat Tapi Kalian Tidak Taukan Itu Namanya Batik Itu Karena Budaya Karena Mungkin Karena Budaya Itu Kalian Masuk Ke Komunitas Mereka Tau Tau Tradisi Tradisi Mereka Tau Hal-Hal Yang Tidak Dipresent Di Media Itu Kayak Masuk Ke Dunia Baru Itu Kalian Harus Adapasi Sama Budaya Itu Dan Juga Mentoleransi Teman-teman Yang Beda Budaya Misalnya Teman Aku Dari US Budayanya Gimana Teman Aku Dari Shanghai Beda Dari Filipina Beda Dari Indonesia Beda Juga Dan Itu Terus Untuk Mawasan Budaya Yang Ada Di Dunia Itu Seru Banyak Karena Itu Salah Satu Hal Yang Aku Gak Bisa Dapatkan Kalau Aku Kuliah Di Indonesia Terus Juga Keuntungannya Karena Aku Tinggal Di Jakarta Orang Jakarta Tau Gimana Jakarta Tapi Di Kampus Aku Di Fukuoka Itu Benar-benar Rasanya Kayak Desa Kayak Kepantai Lima Menit Sepedaan Nyampe Aku Mau Ke Gunung Juga Ini Di Luar Asrama Aku Ada Gunung Jadi Benar-benar Kemana-mana Seorang Itu Naik Sepeda Aku Jarang Banget Jarang Banget Lihat Orang Naik Motor Dan Mobil Juga Jarang Banget Dan Itu Aku Sangat Suka Karena Environment Belajarnya Berbeda Dan Ini Kayak Oh Ini Aku Suka Belajar Tempat Yang Lebih Tenang Yang Sinsir Yang Enquil Ya Gitu Itu Di Fikoka Dan Itu Sangat Beda Sama Mungkin Tokyo Yang Sering Mereka Expose Tentang Jepang Yang Media Tau Dan Teman-teman Tau Itu Beda Banget Terus Juga Apa Lagi Untungannya Disini Untuk Jepang Sendiri Itu Masalah Biaya Peluang Biasiswa Di Jepang Itu Sangat Banyak Dan Juga Dan juga Biayanya Sangat Meng-cover Hal-hal Yang Kalian Butuhkan Di Jepang Dibanding Dengan Kuliah Di Europe Atau Di US Atau Singapura Atau Dari lain Di Jepang Itu Uang Biasanya Juga Sangat Besar Mungkin Kalau Misalnya Living Cost Ya Relatif Kalau Maka Nggak Tapi Uang Biasanya Banyak Bisa Dari Daso Bisa Juga Dari Universitasnya Langsung Atau Kadang Ada Banyak Private Companies Yang Emang Support Indonesian International Students Yang Kuluh Di Jepang Dan Mereka Willing Mau Ngasih Uang Perbulan Mau Ngasih Biasisual Bayarin Uang Semesteran Gitu Tapi Juga Kalau Misalnya Kurang Banyak Aroba Itu Sangat Mbak Mungkin Yang Sangat Aku Rasakan Keuntungannya Itu Aku Tetap Bisa Fokus Belajar Tetap Bisa Serius Belajar Apa Yang Aku Mau Dan Juga Masih Bisa Bersosial Sama Teman Aku Juga Kalau Dari Poin Yang Aku Sampaikan Mungkin Mulai Dari Mengapa Kulit Jepang Terus Fad Apa Aja Kesulitan Penguntungannya Terima kasih Ariski Baik Terima kasih Mungkin Kita Lanjut Ke Pertanyaan Dari Teman Teman Soalnya Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ke Live Chat Kita Di Youtube Ini Ada Pertanyaan Dari Pertama Itu Nih Dari Kak Julia Farah Lovinda Dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Saya ingin Bertanya Kak Untuk Tempat Tinggal Di Sana Gimana Kita Harus Mencarinya Atau Susah Atau Kita Seperti Udah Ke Jepang Udah Tinggal Kan Kalau Tadi Dengar Kaka Ke Scholarship Masuk Scholarship Dapat Scholarship Itu Langsung Dikasih Kalau Ini Tempat Tinggal Selama Di Jepang Atau Kak Harus Mencari Lagi Seperti Itu Oke Makasih Banyak Pertanyaannya Ini Biasanya Kalau Beasiswa Dari Jepang Itu Kalian Dapatnya Dalam Bentuk Uang Berbulan Dan Kalian Bisa Gunakan Itu Jadi Kalau Untuk Tempat Tinggal Kan Harus Cari Mandiri Tapi Setiap Kampus Pasti Punya Norm Pasti Punya Asrama Dan Kalian Bisa Apply Buat Tinggal Di Situ Dan Mungkin Kalau Di Kews University Periode Of Living In Dorm Cuma Setahun Jadi Kebetulan Saya harus Pindahan Karena Sudah Habis Waktunya Jadi Benar-benar Merasakan Kesahnya Mencari Rumah Di Jepang Kalau Tinggal Sendiri Kalau Selain Dorm Itu Selain Tinggi Selain 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 Entah Kalian Tempatnya Bisa Belum Mengasih Apain Misalnya Mesin Cuci Microwave Dan Segala Furniture Yang Kalian Butuhkan Kalau Dapet Si Ya Untung Nah Makanya Itu International Students Biasanya Tinggal Bareng Lagi Orang Indonesia Tapi Aku Karena Teman-teman Indonesia Aku Ada Beberapa Yang Belum Nampai Jadi Aku Tinggal Sama International Students Teman-aku Satu Dari Filipina Satu Dari Sina Dan Dan Nyari Rumah Disini Banyak Agensi Rumah Dan Kalau Misalnya Kalian Emang Jelasin Apa Yang Kalian Butuhkan Jarak Dari Kampus Gimana Gimana Sama Kalau Kalian Punya Bahasa Skill Bahasa Cepeng Lebih Bagus Kayaknya Lebih Mudah Untuk Mengkomuniasikan Hal Yang Lebih Murah Atau Hal Yang Kalian Butuhkan Jadi Untuk Tinggal Di Jepang Kalian Bisa Di Dorm Yang Sangat Convenient Dekat Kampus Tapi Sekarang Lagi Online Juga Gak Semua Kelas Ada Di Kampus Jadi Sama Aja Atau Kalian Bisa Tinggal Barang Sama Temen Dan Bagian Si Rumah Dan Enaknya Kalian Bagian Si Rumah Terus Oh Ini Kita Mau Cek Tempat Ini Terus Mereka Nganterin Kalian Buka Mobil Cek Tepat Nya Terus Apa Sosialitas Yang Sudah Ada Gitu Ya Nge-cost Terus Biasanya Liat Of Stay Itu Kayak 2 Tahun 3 Tahun Dan Itu Sangat Sangat Efisien Apabila Dibandingkan Tinggal Sendiri Gitu Oke Baik Berarti Ya Sama Kayak Kuliah Di Indonesia Kita Ngerantau Gimana Bedanya Cuma Disana Kalau Kita Menemukan Dapat Scholarship Kita Dapat Tunjangan Biaya Seperti Itu Ya Kak Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Dari KD Sabrina Lufita Dari Universitas Patimura Kalau Kak Saya Mau Tanya Untuk Kuliah Di Jepang Apa Ada Kelas Susus Untuk Memperdalam Bahasa Jepang Untuk Siswa Yang Belum Fluen Dalam Bahasa Jepang Sendiri Oke Untuk Bahasa Jepang Kalau Untuk International Undergraduate Program Pasti Mereka Over Kelas Bahasa Jepang Dari Beginner Entah Itu Kelas Yang Grammar Atau Speaking Atau Writing Atau Kanji Dan Kalian Bisa Ambil Dan Untuk Tahun Pertama Di Kiusyu Atau Mungkin Secara General Di Universitas Jepang Lain Juga Itu Satu Tahun Pasti Wajib Kalau Kalian Enroll Di Jurusan Yang International Program Tapi Kalau Emang Dan Itu Biasanya Bulan Oktober Yang Kalau Aku Ada Di International Program Jadi Ada Dua Satu Itu Oktober Satu Lagi April April Itu Yang Biasanya Orang Jepang Join Orang Jepang Enroll Join Dan Itu Kelasnya Sama 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 Ada Bahasa Inggris Dan Semuanya Dideliver Dengan Bahasa Jepang Jadi Pasti Ada Dan Sangat Baju Guru-gurunya Mengajarin Kalian Bahasa Jepang Dari Nol Dari Nulis Hiragana Dari Nulis Katakana Yang paling Simpel Dan Gurunya Pasti Bantu Pakai Bahasa Jepang Jadi Kalian Juga Kalau Emang Gak Sempat Buat Belajar Bahasa Jepang Sebelum Kuliah Jangan khawatir Juga Tapi Ada plusnya Kalau Kalian Belajar Sebelum Kuliah Berarti Kalau di Kelasnya Sendiri Gak Gimana Mungkin Apakah Hampir 100% Menggunakan Bahasa Inggris Atau Menggunakan Bahasa Jepang Atau Ada Inggris Ada Indonesia Seperti Itu Sebenarnya Kalau semester Aku Semester 1 Kelas Bahasa Jepang Itu Sama Kelas Bahasa Jepang Kalau Kelas Psikologi Filosofi Atau Hal Itu Bahasa Inggris Tapi Dan Profesor Jepang Jepang Dulu Habis Ngomong Bahasa Inggris Kaya Dua Kali Mereka Bahasa Sangat Fluent Gitu Oke Baik Mungkin Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Kak Rara Dari Universitas Palangkaraya Dari Kota Palangkaraya Ijin bertanya Kak Mungkin Langkah awal Yang harus Kita Punya Untuk Kita Dapat Biasiswa Atau Bisa Kuliah Di Jepang Apakah Sebelum Kita Mempersiapkan Dokumen Dokumen Apakah Ada Yang Harus Kita Persiapkan Dulu Mungkin Itu Kalau Aku Sendiri Ini Benar Benar Yang Siapin Untuk Kelas 12 Karena Sekolah Aku Mereka Fokus Ke Cambridge Terus SBM PTN Mereka Fokus Tapi Kalau Aku Sendiri Aku Banyak Ngorbanin Waktu Nah Itu Mungkin Yang pertama Ngorbanin Waktu Buat Benar-benar Siapin Buat Ujian Standardized Jadi Aku Korbanin Waktu Buat Belajar SBM Meskipun Aku Tetep Bimbel Aku Korbanin Waktu Buat Belajar A-Candridge A-Level Yang Nilainya Aku Gak Pake Buat Apply Mungkin Yang Bisa Sangat-sangat Membantu Sebelum Kalian Apply Itu Banyak-banyak Cari Pengalaman Karena Kalau Dari Diri Aku Sendiri Aku Bukan Di Sekolah Aku Bukan Kayak Top Top Ten Students Justru Aku Top Five Students Dari Belakang Dan Mungkin Yang Bisa Bikin Kalian Plan Out Dari Applicant Selain Selain Nilai Yang Kalian Bisa Persiapin Dengan Belajar Itu Kalian Persiapin Buat Interview Dan S.I. Yang sangat penting Menurut Aku Dari Poin Itu Aku Bisa Keterima Dimana Aku Bisa Present Experience Aku Dalam Kata-kata Dan Bisa Menyakinkan Mereka Kalau Aku Bisa Cocok Jadi Universitas Mahasiswa Ini Dan Bukan Berarti Kalian Harus Cari Banyak Pengalaman Atau Harus Dari Perspektif Kalian Ngeliat Apa Yang Udah Bisa Kalian Capai Apa Yang Berubah Dari Diri Kalian Problem Apa Yang Kalian Mau Solusi Apa Yang Kalian Punya Mungkin Yang Paling Mending Itu Gimana Mengubah Experience Itu Jadi Kata-kata Yang Orang Lain Bisa Ngerti Dan Untuk Interview Yang Pasti Bahasa Inggris Dan Juga Kalau Misalnya Sebelum Apply Pasti Keluarga Tanya Gimana Dan Semoga Mereka Bisa Ngerti Alasan Kalian Kalian Harus Punya Alasan Kuat Kenapa Kalian Harus Kuliah Ke Jepang Karena Pasti Orang Tua Khawatir Keluarga Kalian Pasti Khawatir Kalian Nanti Gimana Terutama Kalau Kalian Jarang Keluar Rumah Dekat Dengan Keluarga Kalian Sangat Familiar Gitu Oke Baik Mungkin Ini Kita Lanjut Ke Pertanya Selanjutnya Ini Adakah Dari Ani Rahmawati Dari SMA 1 Cilegon Banten Dari Kaka Pribadi Sendiri Kenapa Milih Jepang Kenapa Milih Negara Lain Di Sekolah Kaka Kan Tadi Udah Ngomong Fokus Ke Cambridge Terus Fokus Ke Universitas Dalam Negeri Kenapa Kaka Sendiri Milih Jepang Apakah Karena Kaka Yang Kaka Sebutkan Sebelumnya Karena Kaka Suka Enim Atau Memang Udah Asal Pilih Aja Pengen Jepang Aja Mungkin Itu Kayaknya Selain Dari Hal Seperti Kulture Jepang Dan Segala Hal Yang Kita Tahu Di Indonesia Bener Bener Kayaknya Seberapa Kental Kulture Jepang Aku Suka Banget Visit Ke Strangerland Yang Udah Tua Banget Terus Ngobrol Sama Kakek Kakenya Itu Yang jaga Atau Sama Aku Sama Penjaga Kulitnya Itu Aku Suka Banget Aku Suka Banget Kulture Sama Mereka Terus Cerita Tentang Indonesia Gimana Indonesia Beda Banget Ada Kulture Kita Agama Gitu Aku Suka Banget Terus Juga Lagi Tapi Emang Secara Subconsistence Kayaknya Aku Tuh Dibilang Karena Bukan 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 Bahasanya Karena Mereka Show Aku Kecil Tentang Jepang Aku Maze Dan Juga Aku Pengen Banget Belajar Atos Kerja Mereka Tentang Perspektif Mereka Tentang Company Tentang Universitas Tentang Belajar Itu Mereka Lihatnya Beda Dari Kita Terus Juga Aku Pengen Tau Gimana Mereka Bisa Punya Kulture Kerja Gitu Sesnya Gimana Mereka Bisa Interaksi Langsung Sama Orang Jepang Tapi Main Reason Itu Karena Ada Jurusan Aku Sama Sekali Nggak Apply Ke Universitas Lain Misalnya Negara Lain Juga Aku Apply Ke Aku Cuma Apply Ke Universitas Jepang Dan Yang Sangat Menarik Itu Jurusan Aku Karena Aku Tidak Tidak Menemukan Yang Cocok Sama Kuliah Seperti Gini Di Indonesia oke kak mungkin berarti kakak lebih ke amiss aja sama etos kerja mereka cara mereka memandang dunia seperti itu ya kak cara belajar mereka seperti itu kalau ini ada pertanyaan lagi nih kak setelah lulus nanti dari kakak sendiri ingin lanjut kuliah S2 di Jepang atau pengen kerja di Jepang atau pengen balik ke Indonesia atau pengen lanjut lagi kuliah ke luar negeri di negara lain gitu ini sulit ya teman-teman saya masih pertama ya jadi mungkin saya cuma bisa memberikan outline dengan tujuan-tujuan saya kayaknya setelah nanti aku pengen coba internship dulu jadi mungkin kayaknya aku depan deh tahun ketiga aku bakal ada internship dan mungkin aku bisa dipermain gitu kayak hmm saya ingin lanjut mencoba kerja dulu di kampanye Jepang setelah lulus S1 atau langsung S2 tapi yang paling besarnya itu untuk lanjut S2 dan di QSO lagi kayaknya karena ada 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 apa fakultas yang aku terpilih juga S2 disini tapi aku juga ada ada plan mau lanjut S2 ke Europe gitu ataupun atau mungkin karena memang aku juga pengen ambil MBA sih sebenarnya tapi ya masih 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 belajar aku pengen di Indonesia tapi pengen balik Indonesia pengen balik kerja ke Indonesia kerja di Indonesia gitu lah oke berarti banyak plan-plan yang nantinya bakal mungkin bakal bertambah atau mungkin bakal plan yang ini bakal dimundurin atau menambah plan yang lain seperti itu ya kak terus nah kakak kan tadi dapat beasiswa nih nah dari beasiswa kakak sendiri itu kayak mewajibkan kakak sebelumnya saya bertanya nih beasiswa kakak itu dari pemerintah Jepang atau dari Indonesia sendiri kak nah misalkan dari pemerintah Jepang nih apakah dari beasiswa kakak itu kayak mewajibkan untuk kerja dulu nih di Jepang untuk mengabdikan dirilah istilahnya itu di Jepang atau kayak yaudah bebas aja seperti itu pertama ya iya sih ada dua jenis beasiswa kan entah itu dari apa beasiswa Indonesia atau juga ada dari jenis Jepang mungkin kalau aku bilang-kalau aku itu dari dari Kyushu University jadi ya bisa dibilang dari pemerintah Jepang dan dan beasiswanya ini enggak enggak kayak ada requirement yang bener-bener aku harus ngelalin gitu setelah setelah beasiswanya selesai atau gimana pun itu emang emang grand dari mereka kayak ini beasiswanya dan kalau misalnya kamu bisa ketahankan nilai kamu setiap semester begini begini-begini ya beasiswanya bakal tetap lanjut gitu kayak gitu sih sama sekali enggak ada ikatan tapi kalau misalnya kalian dapat beasiswanya yang dari private foundations atau dari company gimana itu pasti ada entah itu mungkin sesimpel tiap bulan harus datengin sebuah conference atau mungkin harus ada harus selalu internship di company mereka jadi ya requirement-nya pasti ada tapi kalau beso aku sendiri beso langsung dari QS University itu enggak ada requirement setelah beso yang selesai oke seperti itu ya mungkin ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari ini pertanyaan seperti ini apakah ada kesempatan untuk mahasiswa vokasi khususnya lulusan D3 sepengetahuan kakak di Jepang itu kayak ada kan di Indonesia kayak ada yang udah lulus D3 kemudian ada untuk lanjut sekolah vokasi ke D4 itu kan terusan gitu kan nah kalau di Jepang sendiri sepengetahuan kakak ada enggak sih kayak jadi yang D4 atau dari D3 untuk ke S1 seperti itu ini aku kurang banyak informasi tentang D3 atau D4 tapi tentang vokasi aku juga banyak teman disini yang kuliah arsitektur dan biasanya cuma kayak 3 tahun atau kayak berapa gitu tapi biasanya kalau sekolah vokasi disini pasti mereka sebelumnya ada sekolah Jepang dulu dan requirement-nya yang pakai bahasa Inggris tuh kayaknya sedikit banget jadi kayak kalau kalian vokasi Jepang kalian juga pasti harus bagus dan kalau saran aku sih kalau emang pengen sekolah vokasi gitu kayak ke Jepang itu di biasanya Mitsubusan juga ada ya kan entah kalian mau persiswa arsitektur dan pasti mereka ngasih si beasiswa dan untuk kuliah bahasannya juga gitu tapi karena aku yang satu untuk vokasi juga aku kurang banyak saya juga nggak mau kasih misin kasih udah nanya oke seperti itu ya teman-teman mungkin dari teman-teman sendiri nih yang sekarang kuliah D3 atau terus pengen lanjut nih kayaknya pengen terus ke D4 atau lanjut S1 oke teman-teman sendiri bisa searching atau gali-gali informasi lagi nih di Google atau ke beberapa website dari kampus teman-teman sendiri website dari kampus yang pengen teman-teman ajukan atau pengen teman-teman kuliah di sana seperti itu ya kak mungkin kak dari kakak sendiri nih pengalaman kak apa sih selama mendaftar di KUZU University seperti itu apakah kayak mudah aja gitu kayak yaudah jalan lurus aja gitu karena hokinya bagus mungkin gitu kan atau ya banyak nih kali-kali yang mungkin nggak bisa dijelaskan atau nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena kesulitannya atau bagaimana nih kak kayaknya proses belajarnya tuh kalau buat aku sendiri kan tadi aku udah jelasin kan kayak kukukan top-up students in my school karena ya kakak taktik di organisasi juga dan mungkin waktu SMA ini cuma waktu biar belajar kurang tapi waktu kelas 12 aku udah bener singkirin segalanya dan KUZU University tuh pilihan nomor satu aku jadi aku apply empat universitas empat universitas pertama itu Kyoto kedua itu KUZU tiga itu Artskuba dan keempat itu ATU Kyoto tadi aku udah bilang aku nggak keterima di Tsukuba aku daftar International Relations dan aku juga keterima di Tsukuba tapi aku ngambil biasanya juga di APU juga aku keterima di jurusan Asia Pacific Studies tapi dua itu aku nggak bukan prioritas pertama itu KUDAI dan kayaknya banyak kali-kali aku yang tidak bisa jelaskan karena di sekolah aku aku kan daftarnya pakai SAT SAT reasoning sama SAT subjects nilai-nilai standardized desk aku dan Cambridge aku nilainya aku nggak pakai jadi agak ngelenceng jalan gitu kayak teman-teman semua pada belajar level belajar olimpiade terutama sekolah aku terus pada belajar buat UN SBM aku belajar SAT sendiri juga kalau keburu juga datang aja gitu kayak ini gimana jadi kelas T-11 itu memang banyak menghabiskan waktu sendiri benar-benar terus buat belajar tapi tapi yang paling kerasa sulitnya itu mungkin waktu SSI ya nanya sama kayak kelas yang udah keterima sama teman-teman aku yang bahasa Inggrisnya emang jauh lebih jauh daripada aku terus juga nanya-nanya pendapat mereka revisi-review terus berbulan-bulan terus gimana kita present SSI ini kayak bagus terus juga liat-liat interview-nya kayaknya interview sih flow aja sih tapi kayaknya buat aku entah kenapa mungkin karena emang plus point-nya bukan di SBM jadi terus terus gitu di SSI gitu sih mungkin aku udah saya kayak gak begitu mau biasanya aku paling banyak yang usaha itu dia begitu sih jadi bukan sih kalau aku terima oke berarti banyak banyak dikaliku banyak-banyak yang harus dikorbankan seperti itu mungkin titik berat atau yang harus banyak mengkorbankan waktu itu ketika menulis SSI dari kakak sendiri seperti itu ya kak nah ini kak ada pertanyaan nih kak pertanyaan lagi ini dari Kristina Riti dari Universitas Bakti Kecana Pontianak Kalimantan Barat nah mungkin kakak bisa memberi sedikit gambaran ketika kakak mendaftar beasiswa atau mendaftar di kuliah di Jepang itu kan biasanya ada kayak sesi interview seperti ini kak nah mungkin kakak bisa ngasih sedikit gambaran prosesi interview-nya itu seperti apa sih mungkin atau mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris atau bisa Indonesia mungkin atau harus kayak bisa bahasa Jepang atau mungkin sedikit ngasih bocoran lah di beasiswa kakak itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu seputar apa aja sih kak jadi ya kan ada file screening gitu kan apa sih score screening lah terus interview itu tahap kedua dan biasanya kalau interview itu ya kalian di email tanggal segini interview-nya jam segini 6 menit gitu kan terus biasanya ya kalau waktu itu aku dari Skype sih kalau temen aku di jurusan lain dia di engineering dia itu datang ke bangunan apa di mana gitu terus orang Jepangnya datang ke Indonesia tapi kurangku online aku lewat Skype dan biasanya tuh kayak selalu kayak 3 orang gitu 2 orang 1 orang Jepang 1 orang ya international professor gitu yang bisa bahasa Inggris dan interview-nya itu conducted in English semuanya pakai bahasa Inggris kayak misalnya ditanya kayak paling simbol banget sih pertanyaan pertama tuh pasti selalu please tell me about yourself gitu itu sangat singkat tapi sangat berpengaruh gitu karena hanya dengan menit yang kalian punya buat tanya sesingkat please tell me about yourself apa yang sekalian disitu buat tunjukin diri kalian gimana kalian habit kalian interest kalian kalian orangnya gimana apakah menarik buat mereka itu simbol banget dan mungkin orang suka lupa terus juga kayak kenapa kalian pilih jurusan ini kenapa pilih Jepang kayak basic questions gitu kan terus apa gitu yang kalian pengen dapetkan kalau di Jepang gitu di jurusan ini apa yang apa yang kalian spesifikly pengen gitu kalau aku aku pasti selalu seksi labus mereka kayak aku bisa spesifikly sebut gitu apa yang mereka offer dan menurut aku itu secara tidak langsung menundukin ke mereka kalau aku bener-bener riset gitu aku bener-bener riset tentang jurusannya dan aku bener-bener punya willpower buat manusia ini dan dan itulah nilai aku dan aku perisian aku kayak gini dan bahasa Jepang mungkin kalau aku sih ya akhir-akhir gitu ditanya kayak can you speak can you speak Japanese kayak bisa gak bahasa Jepang terus aku bilang ya bisa sedikit doang menurut aku yang masih pengen udah jago kalau aku ya pasti ditanya can you speak Japanese saya pasti ngulang mungkin itu juga itu plus point kayak aku bilang belajar dulu sebelum kuliah ke Jepang karena sebesar Jepang itu sangat membantu itu nih entah itu buat Amerika atau buat soft skill gitu jadi bisa disimpulkan kayak basically itu pertanyaannya kayak yaudah kayak pertanyaan-pertanyaan interview biasa gitu ya Kak terus ya kayaknya full menggunakan bahasa Inggris gitu ya Kak karena Kakak sendiri ini merupakan tahun pertama gitu kan kuliah di Jepang mungkin ini ada pertanyaan mungkin penasaran atau pengen lanjut ke Jepang kuliahnya mungkin Kakak punya informasi sedikit gitu mengenai ini nah misalkan nih kita udah kuliah di Indonesia di jurusan misalkan katakanlah kayak matematik gitu di matematika kemudian pas nanti kita daftar S2 di Jepang gitu apakah harus relevan gitu kayak yaudah berhubungan sama matematika atau sains atau bisa kayak tiba-tiba linjur ke IPS atau ke MBA mungkin atau ke riset ke IPS gitu-gitulah Kak atau kok apakah harus atau sama atau Kak yaudah gitu ya se-interes kamu aja mau di jurusan apa seperti itu mungkin mungkin aku aku udah aku udah sedikit info sih soalnya ada kelas aku disini tahun keempat dia tuh di applied chemistry dan dia lagi apply graduate school juga jadi seinget aku sih kayak pasti ada tes masuknya ada tes akademiknya juga terus ada kalian nge-present apa yang udah kalian apa riset kalian waktu lulus S1 terus juga ada interview juga tapi kalau misalnya pindah pindah itu bisa sih tapi kalian kasih waktu lebih lah kalau misalnya emang beda banget kalian belajar belajar spesifikasi tentang graduate school tapi jujur aku bener-bener ketau dan kalau misalnya kalian pengen tau lebih banyak info yang akurat itu pasti selalu harus check website universitasnya karena mungkin banyak persepsi apa kuliah dulu lagi itu kayak harus ada agensi lah harus beasiswa dari pemerintah Indonesia lah yang jenisnya juga kalian gak tau kalau misalnya kalian mau cari jenis lebih besar kalian harus cek website universitas yang kalian tuju itu sangat berguna cari aja gitu tabnya admission gitu admission procedure and everything application guidelines itu selalu lengkap jadi gitu sih tips aku buat menaftar segera karena aku kayak gitu ya berarti kayak balik lagi kayak pertanyaan sebelumnya gitu ya kita harus lebih menggali informasi lagi mengenai apa yang ingin kita tuju gitu mungkin ada yang pengen lintas jurusan mungkin teman-teman yang menyaksikan sekarang di youtube mungkin bisa menggali informasi ke website-website kampus yang ingin teman-teman tuju seperti itu ya kak nah kalau ini ada pertanyaan dari Karafli Deris dari Universitas Samratulangi Manado kak mau tanya apakah di IUPA itu ada program untuk master mungkin dari kakak sendiri atau ada sedikit informasi kayak kalau mau daftar master atau bagaimana seperti itu kayaknya kalau master itu gak ada perbedaan programnya sih setahu aku iya pasti kalau master juga pasti bahasa ini digunakan pasti hybrid juga karena aku gak pernah lihat informasi banyak tentang kayak master program in English tapi yang pasti kalau tentang UJU University bisa dicek website UJU nya gitu sih berarti balik lagi pertanyaan sebelumnya kita harus menggali informasi lagi lebih dalam mengenai apa yang ingin kita raih dan apa yang ingin kita tuju seperti itu ya kak mungkin cek website-website yang kampus yang ingin kita tuju seperti itu ya kak kalau dari kakak sendiri apa sih perbedaan yang paling-paling mendasar ketika kakak hidup di Jepang selama satu tahun mungkin dari budaya lingkungan atau biayanya sendiri seperti itu kak yang paling dasar kan ya makanan guys jujur makanannya sama sekali tidak berbeda ya dengan Indonesia misalnya plain semua gitu meskipun kalian order makanan kayak ya carai apa pedas gitu semangat makan aja gitu makan aja gak pedas sekali gak pedas terus kalau misalnya ya selain makanannya yang sangat berbeda mungkin mungkin mereka tentang kuliah sih ya teman-teman aku gitu kayak terutama di Indonesia ya salah satu yang menarik kuliah di Indonesia itu untuk berorganisasi gitu kan kayak ada misalnya ada himpunan mahasiswa kayak Bambi tuh tapi di Jepang gak ada dan aku juga biasanya apa di S&B juga disini gak bisa tapi ya kayak tadi aku bilang gitu kayak mereka lihat sebuah klub aja kayak atau circle lah circle tuh di bawah klub gitu kayak misalnya ada tenis club ada tenis circle itu kayak serius banget serius banget terus kayak itu kerjaan mereka gitu dan buat aku ya orang Indonesia kayak itu hobi guys beda guys terus lagi ya yang sangat beda mungkin ia konsernya sih apelah sih kayak abis kuliah ngapain gimana mereka kuliah gimana mereka interaksi sama profesor-profesornya cuma tinggal tinggal disini juga sama oh paling penting ini paling mendasar guys lupa ini penting ini serubah diceritain itu sampah pengelolaan sampah jadi sebagai orang Indonesia kalau kita buang sampah yaudah itu peng sampah ya tapi disini mungkin di Indonesia di daerah juga tapi ya saya tidak bisa bohong saya ya buang sampah ya gabungin aja sampah di tempatnya yang sama gitu tapi disini kita dibedain tiga sampah gitu terus dulu pas awal-awal aku masih kelabakan gitu aduh kayak aduh harus beli plastik beda warna yang kuning buat botol plastik sama kaca yang biru buat apa can botol can terus yang yang merah itu buat mawaru gomi yang apa burnable garbage dan juga buangnya juga tempatnya beda gitu terus kalau misalnya kita keluar bawa plastik sampah mau taruh di tempat tong sampah door managernya lihat tuh kayak eh nanti kuliah apa itu beda itu beda sampahnya apa boleh tau gitu kayak gitu sih mereka bener-bener sangat perhatikan kebersihan dan pengelolaan segala hal yang menangkut tentang kebersihan dan itu sangat marik sangat keren buat aku gitu sih oke berarti yang paling paling apa paling amaze gitu bikin kakak takjub bisa gitu ya dari pengelolaan mereka tentang sampah seperti itu dari sampah aja mereka perhatian seperti itu kan kemudian dari mungkin dari kakak itu tadi kalau gak salah dari makanan yang beda udah pasti beda sih kan Indonesia yang notabene yang banyak-banyak apa bumbu gitu kan kayak banyak ya apalagi Indonesia yang sudah dari kecil itu udah makan ya kayak ciki-ciki seperti itu kan udah kayak pasti beda banget lah gitu sama di Jepang gitu ya kak mungkin ini pertanyaan lagi nih kak kalau dari biasiswa sendiri biasiswa kakak sendiri tuh kayak pas nanti pas lulus itu kayak bakal kasih rekomendasi pekerjaan atau pekerjaan gak sih kak kalau disana gitu kayaknya kalau dapet grant biasiswa sama kalian dapet kerjaan atau nggak itu kayak dua hal berbeda disini atau kecuali kecuali dengan dapet biasiswa yang punya respondition tadi yang gue bilang tapi kalau dari biasiswa yang emang cuma ngasih ini monthly stephen ini uang buat kalian berbulan terus kita udah misalnya dapet kayak cover uang semester juga itu nggak ada tapi kalau kalian kerja di Jepang especially as a international student ya kayak kalau kelas aku lihat tuh mereka bener-bener punya konsultasi sama profesor gitu kayak pasti pasti dapet pekerjaan gitu terutama di Jepang ada aku juga diceritain sama profesor aku mereka tuh bener-bener lihat prestige kalian tuh kuliah di mana itu poin yang besar banget kayak kampus kalian tuh namanya misalnya University of Tokyo atau kayak Tokoku University atau University atau Tokyo University itu aspeknya sangat besar dilihatnya gitu sih nah ini mungkin kakak ada sedikit informasi atau gitu ya kan kalau di Indonesia kan kebanyakan kayak kampus di mahasiswa-mahasiswa terbaik di kampusnya itu kan kebanyakan banyak dapet itulah tadi kayak saran kerja di kantor mana di kantor mana seperti itu atau kerjaan di perusahaan mana kalau mahasiswa terbaik nah kalau di Jepang sendiri itu kayak gitu juga atau berbeda maksudnya yang dapet rekomendasi itu yang mahasiswa yang terbaik terbaik aja kayak kan mahasiswa mungkin lulus dengan pendidikan kumulat kayak mungkin mahasiswa berprestasinya seperti itu apakah dari kampusnya itu udah kerjasama dengan salah satu perusahaan jadi mereka kayak mengambil beberapa mahasiswa yang emang bisa dikategorikan nilainya paling tinggi lah gitu atau kayak beda gitu kayaknya yang kalau informasi tentang nyari kerja yang aku tahu QC University itu selalu punya masa periode job fair gitu jadi kayak mostly kebanyakan tuh nyari kerja langsung datar gitu tapi melalui atas nama QC University jadi QC University yang menyediakan gitu universitasnya yang menyediakan gitu gak kayak straight to that person from company mungkin ada juga yang kayak gitu mungkin aku juga kurang misinformasi tapi yang paling aku tahu itu adalah kalau misalnya kalian baik kerja profesornya itu pasti nyari konsultasinya tuh sampai kalian kayak dapet gitu dan kayak aku juga belum belum ada encounter orang yang memang punya kesulitan tentang hal itu sih jadi kayak aman setiap berarti kebanyakan yang gak harus jadi mahasiswa berprestasi juga gitu ya kan di Jepang itu kayak selagi kita mau konsultasi sama profesor kita ya bakal dibantuin untuk cari kerja disana seperti TIRK kakak dari kakak sendiri pernah mendengar istilah transfer pelajar gitu gak sih kak dari Indonesia ke Jepang seperti itu kak transfer pelajar maksudnya kayak student exchange gitu mungkin kayak gitu kan kakak juga tadi di awal kan pernah jadi pernah ikut student exchange tuh nah mungkin bisa sedikit dikasih apa cerita lah gitu atau sedikit apa ya sharing session lah mengenai student exchange gitu kak kayaknya kalau sebagai mahasiswa buat student exchange ya pasti itu sesuai regulasi kampus masing-masing sih ya tapi kalau acara yang aku ikutin itu Sakura Science itu Sakura Science ini emang kayak ada seorang organisasi yang emang kerja gitu antara Indonesia dan Jepang dan yang organisernya yang melaksanakannya itu macem-macem dari pihak Indonesia bisa dari Kemendikbud ada juga Sakura Science versi Kemendikbud ada juga yang dari kayak perkumpulan alumni orang yang kerja di Jepang atau sekolah di Jepang mereka bikin acara Sakura Science di bawah nama Sakura Science gitu itu juga ada maksud aku sendiri itu aku apply dari rekomendasi dari guru aku waktu di SMA tapi aku juga ada temen kelas aku yang ikut Sakura Science itu dia tuh apply lewat email interview juga lewat Kemendikbud dari website aku kalau tentang exchange ke Jepang itu banyak banyak banget programnya mungkin kalian tuh apa mungkin tentang informasinya juga sih dengan yang lain-lain itu sangat penting nyari informasi kalau ya itu sih exchange kayaknya itu emang dari diri masing-masing gitu kalian nyari oke baik berarti Kak kembali ke kampusnya masing-masing seperti itu kalau mahasiswa gitu ya Kak kan apalagi sekarang dari program Kemendikbud tuh ada kayak kampus merdeka yang buat exchange kalau gak salah tuh nah bisa temen-temen yang yang lagi nyaksikan webinar ini bisa kayak cari-cari informasi juga tuh mengenai kayak dari exchange yang di apa yang sedang sama Kemendikbud lagi digempar-gemparkan seperti itu ya Kak nah dari Kak sendiri nih ini ada pertanyaan dari Alivia Rozalna dari Universitas Negeri Jakarta kalau dari seleksi pendaftaran beasiswa Kak nih Kakak tuh ngerasa gak sih apa sih yang sangat berpengaruh ketika Kakak daftar beasiswa itu apakah dari nilai atau dari esai atau dari apa gitu mungkin sedikit diberi kasih masukkan lah gitu kan kayaknya kalau oke jadi cara kerja kita tuh dapat beasiswa kalau kita apply itu adalah kita gak kayak apply beasiswa ini enggak jadi kita apply program ini nanti setelah proses screening mereka udah selesai mereka filter out kayak top five atau atau seberapapun kapasitas beasiswa yang mereka punya mereka kasih kayak gitu dan kayaknya kalau faktor semuanya pasti berpengaruh kayak nilai nilai itu penting itu pertama buat lolos screeningnya gitu tapi untuk beasiswa mungkin ya karena aku kan aku kan bukan kampus ya jadi gak tau lah rahasia-rahasia seperti itu tapi yang pasti SI itu sangat terbaru karena ini pendapat pribadi aku sama pendapat kelas aku sih karena dari nilai mereka bisa lihat nilai kita seberapa mampu kita buat buat apa mengikuti pelajaran mereka atau kayak oh mampulah standarnya dan itu juga hal yang sulit juga dan pasti masuk konsolidrasi lah kalau misalnya SI interviewnya bagus nilai yang dia lebih bagus pasti dia gitu kan tapi aku ya dari perspektif aku sendiri di SI itu aku lihat kayak oh cuma dari satu halaman atau dua halaman aku benar-benar harus present diri aku sebagaimana bisa aku buat mereka tertarik gitu mungkin kayak sebutin kalau misalnya kita tuh adaptif kita tuh komunikatif dengan teman-teman kita kita juga ada engagement ada rasa pengen engage ke kultur Jepang ke teman-teman Jepang gitu kan terus juga kita punya langkah-langkah yang realistis gitu apa yang kita pengen lakuin di jurusannya pasti itu masuk consideration buat buat scholarship sih kalau menurut aku kayak gitu sih interview juga ya sebelas-dubelas sama sama SI lah jadi gimana cara kita bisa stand out dengan poin kita sendiri dari apa yang kita tulis gitu jadi kayak kalau dari kakak sendiri gak ngerti gitu ya faktor utama yang bisa keterima tuh apa-apakah nilai atau dari SI gitu ya karena kalau dari nilainya turun terus gak mungkin juga kan nanti tiba-tiba SI-nya bagus atau hasil interview-nya bagus seperti itu jadi kayak ya saling apa ya saling berkesinambungan lah gitu ya pasti nilainya bagus pasti nanti rencana-rencana juga bagus jadi kayak teman-teman yang sekarang menyaksikan webinar mungkin yang pengen daftar nih pengen daftar beasiswa atau kuliah di kuliah di luar negeri ini teman-teman bisa yang sekarang mungkin SMA mungkin teman-teman bisa fokus dulu nih kenilai sembari belajar mengenai kampus yang teman-teman ingin tuju terus atau belajar secara menulis SI yang baik dan benar dan yang bikin kampus atau para pemberi beasiswa tuh tertarik sama teman-teman seperti itu jadi kayak gak harus fokus di satu titik nih harus ya fokus ke banyak titik yang nantinya bakal yang bakal diambil ketika beasiswa seperti itu ya kak nah dari kakak sendiri nih kak pernah pernah ngedenger gak sih tentang rumor yang katanya situasi pendidikan di Jepang itu kebanyakan berujung stres seperti itu kak nah mungkin misal kakak udah denger nih udah pernah denger terus udah pernah cerita-cerita nih sama teman-teman Jepang teman-teman yang dari Jepang kakak mungkin tanggapan kakak terus atau apa tanggapan atau pandangan kakak mengenai rumor itu apa sih kak oke ini yang bagus jadi sebenarnya kalau misalnya berujung stres tuh kayaknya bukan masalah yang sering aku denger yang lebih sering aku denger tuh environment kantor gitu kerjanya gitu kayak gimana mereka working hoursnya tuh gila-gilaan atau misalnya emang ada hari spesial tapi mereka gak bisa ambil buat libur gitu kayak misalnya contohnya ada paternal day gitu kayak misalnya hari buat kalian take care of your family gitu tapi banyak company yang emang gak ngasih yang kayak enggak itu hari kerja buat maintain gitu jadi emang bener gitu itu sekerja di company Jepang itu keras dan itu bener dan teman-teman aku juga suka cerita dan emang teman-teman aku yang di jurusan aku banyak yang pengen banget menyelesaikan apa menyelesaikan issue itu gitu social issue yang ada di Jepang gitu karena menurut aku itu juga juga gak baik dan emang Jepang itu terkenal dengan hal itu ya maksudnya kerja yang ada di company-nya gitu sih itu beneran ada beneran ada dan dan teman-teman aku juga emang banyak yang suka address issue itu kalau misalnya kita lagi diskusi seberapa working hours kah atau larangan-larangan kah atau seberapa striking yang mereka tentang Kaisa Kaisa company gitu kan nah berarti ya issue itu memang ada terus ya mau gimana lagi gitu mungkin dari kita mungkin dari saya sendiri mungkin kayak apa pandangan kita aja lagi gimana kita mau menghadapi issue tersebut gitu ya kak karena kan di Indonesia juga pasti kayak gitu kan ya namanya hidup ya namanya bekerja pasti ada tekanan pasti ada kesulitan-kesulitan gitu ya kak nah mungkin ini kak ada yang bertanya nih kan dari tadi kita ngomongin SI kemudian kayak ya di tentang beasiswa lah gitu nah mungkin kakak bisa sedikit kasih apa apa kisi-kisi atau apa ya ngomongin masalah SI gitu kak mungkin SI itu sebenarnya SI itu apa sih apakah mengenai tentang diri kita aja atau isinya SI itu tentang recana penelitian atau apa sih kak gitu oke iya nih jadi penelitian bagus banget jadi SI setiap jurusan atau mungkin setiap universitas itu omnya soalnya itu isti beda-beda dan pasti udah tertulis di application guidelines-nya gitu kayak kalian harus menulis SI dengan tema ini sebanyak kata sebegini gitu dan mungkin kalau misalnya kalian mau S2 ya pasti pasti nulis rencana penelitiannya tapi kalau S1 itu kebanyakan ya kebanyakan kalau misalnya kalian apply engineering pasti ditanya kayak malah apa yang membuat kalian menarik pada engineering gitu kan terus juga juga ada kayak tentang tell me tell me yourself gitu kayak bener-bener present itu mungkin bahasa generalnya itu personal statement mungkin dari personal statement juga kita bisa bikin format diri kita sendiri gitu tapi ada beberapa prom-prom yang emang spesifik gitu kayak misalnya kayak tadi yang kayak bidang fisika apa yang kamu sangat menarik misalnya misalnya kalian apply mechanical engineering pasti ada tulisan apa prom-nya jadi saran aku ya cek application guidelines-nya habis itu kalian kalian cek ke bagian SI-nya disuruh tulis apa dan kalian bisa latihan di situ gitu sih oke berarti tergantung lagi gitu ya kalau kita daftarnya S1 atau kita daftar buat beasiswa S2 seperti itu ya kak untuk buat lebih lanjut lagi teman-teman nih kayak berarti balik lagi nih kayak pertanyaan selanjutnya teman-teman harus banyak menggali informasi lagi tuh kayak mengenai kan kebanyakan itu setiap beasiswa itu mempunyai kayak target penilaian sendiri tuh mengenai orang yang mau dikasih beasiswa mungkin dari SI-nya tersebut salah satu dari penilaian mereka mungkin udah cukup lama ya kak udah satu jam lebih nih kita berbincang-bincang mengenai studio boards ke Jepang gitu ya kak mungkin dari kakak sendiri ada closing statement nggak sih kak yang mungkin bisa jadi apa mungkin kata-kata mutiara lah gitu dari teman-teman yang sekarang menyaksikan seperti itu kak terlihat ya kata-kata mutiara ya kayaknya kayaknya mungkin ya mungkin salah satu masalah yang sangat besar yang kita orang-orang Indonesia tuh susah banget untuk kuliah luar negeri selain untuk masalah biaya yang bisa tercover oleh scholarship apabila kita berprestasi adalah informasi karena mungkin mungkin tentang akademika kita kita pengen kuliah di mana karena kita lihat gimana oh seru ya kuliah di Jepang oh seru ya kuliah di Europe kuliah di Singapura tapi willpower kita determination kita buat cari informasi itu buat stick terus ke informasi itu sampai tujuan kita dapat itu yang aku yang aku bener-bener baru belajar atau pengen apply ke Jepang kayak bener-bener riset banget di website-nya oh ini cek di website ini dia butuh ini dia butuh ini setiap tanggal ini aku catat dulu aku punya waktu dia selama di jadwal-jadwal ini seleksi universitas tanggal segini tanggal segini tanggal segini udah harus siap esai transcript rapot nilai apa gitu dan menurut aku itu yang mungkin gak semua pelajar SMA Indonesia punya buat cari informasi kalau emang kalian punya mimpian bener-bener kalian pengen tujuh gitu jadi jadi aku buat sampai kulit di Jepang itu yang paling besar aku punya itu determinasi aku karena bener-bener gak naik ke KPN ah bisa kulit di Jepang gitu lah gak mungkin susah gitu karena aduh gue tapi yang pasti kalau kalian punya determinasi tinggi gitu dan determinasi disini tuh kayak emang determinasi yang beneran nyala gitu di hati kayak oh kok buangin bukan gue belajar di Jepang jadi hari ini harus belajar hal yang kayak gitu yang mungkin apa yang harus kalian lah gak harus kuliah ke luar negeri pasti hal itu yang yang bikin kayak semangat terus berjuang gitu sih terus kalau misalnya kalau mau ada yang ditanyain juga ke aku bisa apa bisa lewat 3 aja atau gimana kalau emang gak sempatnya terima kasih oke berarti oke berarti ya kalau bisa saya simpulkan kayak ya seperti yang kita tahu Indonesia itu kan sekarang lagi krisis membaca gitu ya kan kayak susah susah ingin membaca ingin ketahuannya itu oke maaf ya kan bising gitu kayak ingin tahuan jiwa ingin tahuan Indonesia itu masih minim gitu ya mungkin kita harus membangkitkan itu dulu kemudian kita harus semangat dalam mencari informasi seperti itu ya kan nah mungkin teman-teman ada yang mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi yang di live check mungkin ada yang kelewat mungkin teman-teman bisa tanya langsung aja via DM ke Kadifa di IG pribadinya dengan dengan nama at diva ap ya teman-teman d d h i f v a a p mungkin bisa teman-teman bisa kontak secara personal melalui DM di Instagram gitu ya teman-teman mungkin sekian webinar kita pada kali ini apabila ada kesalahan kata-kata dari saya dan dari Kadifa personal mohon maaf mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami manusia dan teman-teman karena hamba sesama manusia akan akan lebih baik untuk saling memaafkan seperti itu mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om terima kasih teman-teman selamat malam terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman